selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati analisis ini melibatkan hanya satu variabel bebas atau X dan variabel terikat atau disimpulkan Y nah apabila hanya satu X dan satu Y kemudian ingin mengetahui pengaruhnya X terhadap Y ini namanya analisis regresi linier sederhana ini menurut Sunyoto tahun 2011 rumus umum regresi linier itu rumusnya masih sangat sederhana Y sama dengan A plus BX Y sama dengan A ditambah B kali X A itu apa? A itu konstanta sedangkan B itu koefisien regresi untuk variabel X contoh ini Noviana semester 4 adalah salah satu mahasiswa dakwah ingin mengetahui pengaruh nilai statistik terhadap nilai makul metodologi penelitian pada semester 6 diambilah data dan diperoleh data sebagai berikut ini kebetulan ada 10 mahasiswa yang diambil oleh Noviana variabel X nya itu nilai statistik variabel X itu tadi variabel independen sementara Y itu variabel dependen variabel dependen itu variabel terikatnya yaitu penguasaan mata kuliah metodologi penelitian asumsinya Noviana ini punya asumsi kalau nilai statistiknya bagus mestinya ada pengaruh ke nilai metodologi penelitian tapi nanti kan bisa terlihat terbukti atau tidak setelah nanti dianalisis nah dari data-data ini nanti kita inputkan ke SPSS 24 nah untuk uji hipotesisnya H0 nya tidak ada pengaruh antara nilai statistik terhadap nilai makul metode penelitian atau metodologi penelitian sementara hipotesis alternatifnya adalah ada pengaruh antara nilai statistik terhadap nilai makul metodologi atau metode penelitian untuk pedoman pengambilan keputusannya jika SIG-nya lebih dari 0,05 maka H0 diterima jika SIG-nya 0 SIG-nya kurang dari 0,05 maaf ini 0,05 ya kita edit dulu maka H0 ditolak nah dari sini nanti kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam SPSS caranya bukalah SPSS kalian di laptop kalian masing-masing kemudian jangan lupa ini ini data yang di PPT ini kita kopikan ke mana ke Excel dulu karena kalau langsung di copy ke SPSS itu biasanya tidak bisa jadi kita copy kita masukkan ke sini kemudian kita ctrl V kita dapatkan data ini di Excel setelah dari Excel kita kopikan langsung ke SPSS nah kebetulan Pak Jalil sudah membuat variable 2 variable variable X statistik jadi kita masukkan X statistik nilai statistik kemudian Y nya itu nilai MP Y itu nilai MP MP itu metodologi penelitian gitu ya untuk tipenya tipenya which decimal value jendengan B kan saja tidak apa-apa yang penting jendengan sudah buat 2 variable setelah itu kita kopikan disini jadi dari sini kita kopi kita masukkan ke SPSS ini kita kopi kesini nah kita sudah dapatkan ini ya variable X dan Y kemudian kita analize setelah itu kita klik analize kemudian pilih regresi kemudian pilih linear setelah itu untuk variabelnya kan tadi ada 2 ya ada variable X dan Y untuk variable X itu variable yang sifatnya independent maka kita masukkan ke variable sini ya kemudian untuk Y kita masukkan ke dependent kalau sudah kemudian kita klik OK kita akan dapatkan yang namanya output dari uji regresi dari variable enter model summary dan ANOVA bagaimana cara membacanya kembali lagi ke uji hipotesisnya nah untuk R square khusus R square ini kita lihat R square nya saja ini 0,955 ini kalikan 100% jadi 0,955 kali 100% itu kan setara dengan 95,5% ini artinya 95% variable bebas atau variable X atau nilai statistik itu punya pengaruh sebesar 95% terhadap penguasaan nilai metodologi penelitian sementara sisanya berarti sisanya 100 dikurangi 95 berarti sekitar 5% itu merupakan faktor-faktor lain jadi penguasaan metodologi dipengaruhi faktor lain sebesar 5% itu dipengaruhi faktor lain sementara yang 95% dipengaruhi oleh nilai statistik jadi kalau statistiknya bagus berarti nanti metodologi penelitiannya juga akan bagus kemudian untuk uji ANOVA atau regresinya lihat SIG-nya kalau SIG-nya kurang dari 0,05 itu artinya signifikan artinya apa ada pengaruh kembali lagi ke PPT tadi jadi kalau SIG-nya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak karena H0 ditolak berarti H-nya yang diterima berarti ada pengaruh antara nilai statistik terhadap nilai makul metodologi penelitian ini damter pustaka yang Pak Cagil gunakan silahkan kalian bisa searching bubunya ini juga banyak dijual di toko-toko online bisa kalian baca secara mandiri demikian pertemuan singkat via online mudah-mudahan ada manfaatnya kita cukupkan dengan doa khafaratul majlis subhanakallah mawabiham jika asyadu wala ilahi ila angta stofi rukah wala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 menikmati